Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Iqna Nah, di video kali ini gue akan share gimana sih caranya bisa menambahkan filter langsung ke data yang ada di pivot table kalian Ini caranya gampang banget ya, jadi langsung aja kita bahas di layar Oke, jadi disini kita udah punya ya pivot table-nya Ini pivot table-nya simple banget Kita masih menggunakan data yang mungkin mirip-mirip dengan video-video yang lain yang lo udah pernah tonton di channel ini Nah, disini kita punya merek mobil Kemudian kita punya contoh ya ada area-nya Kita breakdown juga based on area Dan kemudian disini ini adalah berapa stok atau berapa buah mobil yang terjual di masing-masing area Nah, kemudian gue pengen share ke kalian caranya memfilter data ini Tergantung kebutuhan kalian Menurut gue ada 3 cara ya Ada 3 cara yang bisa kalian gunakan untuk memfilter data yang ada di kolom atau ada di table pivot kalian Nah, jadi cara yang pertama adalah Kalian mau memfilter nih dari beberapa, beberapa apa nih, merek mobil ya Beberapa merek mobil atau tipe mobil sorry Beberapa tipe mobil Contoh kalian cuma mau menampilkan beberapa data doang atau data tertentu doang Nah, caranya gampang banget teman-teman Kalian tinggal klik aja tanda panah nih yang ada di row labels ini Jadi kalau kalian klik tanda panah yang ada di row labels Artinya kalian bisa memfilter pivot table hanya menampilkan data-data tertentu Jadi kita klik Nah, disini ya Kalian bisa lihat bawahnya ini ada di centang semua Jadi kalau misalkan kalian mau menghilangkan Misalkan kalian gak mau menampilkan brio sama R3 Itu tinggal di klik aja Jadi tanda centangnya hilang Nah, ini kalau kita klik OK Nah, brio sama R3 nya jadi disembunyikan Dari pivot table kalian Itu cara yang paling simple Kalau ingin memfilter Atau baik menampilkan Ataupun menyembunyikan data tertentu dari pivot table kalian Tadi di baris gitu ya Nah, ini kalau di klik juga Ini juga mirip-mirip lah ya Dengan filtering yang pada umumnya Kalian juga bisa memfilter nih Misalkan kayak cuman data-data yang begins with dengan hurufnya apa Misalkan hurufnya J misalkan contoh Begins with huruf J Kita klik OK Nah, jadinya muncul cuman Jess Jess sama Nissan Juke gitu ya Nah, ini jadi keren banget Kalian bisa menggunakan filter yang ada di row labels Nah, gimana kalau kalian memfilter kolom Kolomnya yang mau difilter sekarang Yaudah, caranya sama Kalian tinggal klik aja kolom labels nya Nah, ini juga kalian bisa milih Misalkan select all nya kalian hilangkan centangnya Berarti semua nggak ada yang kepilih Kalian tinggal pilih aja Surabaya Contohnya, kita klik OK Yaudah, dia cuman muncul Jess buat di Surabaya Nah, disini jadi kalau misalkan udah kalian filter tadi ya Cuman nampilkan Surabaya doang Jadi dia muncul nih Jess di Surabaya berapa Juk di Surabaya berapa Dan kalian juga bisa Tadi ya, mengikuti tadi yang apa yang gue tunjukin di row labels Dimana Kalian juga bisa tuh filter Begin with Contains sesuatu misalkan Atau yang lain lah gitu ya Jadi ini Filtering yang sangat-sangat mudah sebetulnya Nah, ini coba gue balikan dulu Datanya semua Gue tampilkan lagi Clear filter Di kolom labels juga gue Clear filter Nah, cara ketiga Yang mau gue tunjukkan adalah Yang menurut gue sangat-sangat membantu Kalau kalian bisa Yaitu dengan menggunakan Ini nih Box filters yang ada di pivot table kalian Ini yang paling jarang digunakan sebetulnya Karena biasanya kita tarik data ke rows Tarik data ke columns Tarik data ke values Nah, filter ini juga bisa kalian gunakan Contoh Disini kalian gak mau Memfilter based on Mana yang mau ditampilkan Mana yang gak mau ditampilkan Tapi kalian ingin memfilter Berdasarkan mereknya Jadi mereknya nih Yang tadinya gak kita pakai Di data field kita Kita bisa tarik Kita pindahin ke filter Nah, ini udah Udah pindah ya Udah pindah ke atas nih Jadi muncul seperti ini Itu artinya Merek sudah menjadi filter Nah, tapi Gak ada impactnya ke data kalian Karena disini masih all Artinya Tidak digunakan sama sekali Tapi contoh Kalian cuma mau menampilkan Tipe mobil yang merupakan merek tertentu Jadi kita klik coba ya Mereknya Nah, disini ada pilihan Kalian mau Honda Mitsubishi Nissan Suzuki Toyota Misal kita cuma mau menampilkan data Dari merek mobil Toyota Kita klik Toyotanya Kemudian kita klik OK Nah, jadi sekarang Row label dan kolom labelnya Gak kita filter secara manual Tetapi Dia mengikuti filter yang sudah kita set Di kolom box filter ini Jadi dia cuma menampilkan Merek mobil yang merupakan Merek mobil Toyota Gitu loh Avanza, Innova, dan Land Cruiser Kalau misalkan kalian mau Menampilkan filter untuk Dua merek atau lebih Diklik dulu Select multiple itemsnya Nah, Toyota tadi kan sudah kecentang Misalkan kalian mau Toyota sama Nissan Maka kalian klik Nissan dan Toyota Klik OK Nah, sekarang Gabungan nih Dua kombinasi antara Nissan dan juga Toyota Gampang ya Terus pertanyaan kalian berikutnya adalah Oke, tapi bisa nggak bang Kalau misalkan kayak gue butuh datanya tuh Yang menjadi filter nggak cuma satu Nggak cuma merek Tapi misalkan kayak gue juga mau Memfilter Berdasarkan bulan Bisa dong Apa yang nggak bisa Di pivot table Jadi bulannya sama Tinggal kalian klik aja Drag ke kolom filter Nah, ini kalau bulannya Kalian taruh di bawah merek Ya, dia juga ngikutin Bulannya di bawah merek Bulannya dipindahin ke atas Merek Ini juga berubah ya Bulannya berubah Menjadi di atasnya merek Tapi nggak ada hubungannya sih Ke data Datanya akan mengikuti Hasil filtering yang kalian pakai Di dua data yang kalian masukin Ke filter box Nah, jadi kalau tadi Merknya masih sama Nissan sama Toyota Tapi bulannya Kalian cuma mau Januari doang Maka klik Januari Klik OK Nah, yaudah Januari Untuk Nissan dan Toyota Hanya muncul dua ROW ini Avanza dan Innova Jadi sepertinya nggak ada penjualan Dari merek mobil Nissan sama sekali Di bulan Januari Sama seperti tadi Kalau kalian mau multiple item Klik dulu Selek multiple itemnya Kemudian pilih Ini kan Januari, Februari, dan Maret Aprilnya mau kita exclude Maka seperti ini Klik OK Udah muncul ya Jadi ini adalah Data buat Stock terjual Untuk merek mobil Nissan dan March Di masing-masing area Bandung, Jakarta, Surabaya Bisa nggak dikombinasikan dengan Filter yang ada di kolom label Bisa juga gitu ya Jadi tinggal kalian klik aja Kolom labelnya Misalkan cuma mau Menampilkannya Bandung doang Kayak gini Klik OK Nah yaudah Jadi kalian punya Berapa filtering nih Tiga filtering ya Berjalan sekaligus gitu Jadi Harusnya kalau kalian Udah bisa menguasai Beberapa filtering ini Jadinya gampang banget Pakai pivot table Nah segitu aja video kali ini Jadi gue barusan share Caranya gimana sih Menambahkan filter Langsung ke data pivot table kalian Kalau misalkan kalian Pengen tahu Atau pengen belajar Lebih detail tentang pivot table Kalian bisa cek video gue yang ini Disini gue ngebahas 30 menit tentang pivot table Secara advance Jadi siapa tau bermanfaat Buat kalian Kalian tinggal langsung klik video ini Segitu aja dari gue Iqna Thank you semuanya Have a good day Bye-bye Bye-bye